Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bekas Tobi Channel membahas seputaran kiri-kiri sepatu original dan perbandingan dengan sepatu yang fake atau KW khusus di sepatu bekas atau second namun bisa juga dipraktikan di sepatu yang baru Untuk pembahasan di video kali ini, saya akan membahas kembali terkait cara membedakan sepatu dari Bray Necky yaitu Air Jordan 1 Low Panda dengan nomor model sepatunya DC0774-101 Bagaimana cara mengetahui sepatu ini asli atau palsu teman-teman, khususnya di sepatu bekas atau second Saya akan tampilkan terlebih dahulu contoh foto, tag dan bentuk sepatunya dari sepatu Air Jordan 1 Low Panda dengan nomor model sepatunya DC0774-101 di layar video di sebelah sini teman-teman dan ini dia contoh foto dari sepatu Nike Air Jordan 1 Low Panda ya teman-teman untuk nomor model sepatunya sesuai yang tertera di tag sepatunya DC0774-101 dan saya akan tampilkan dari kedua desain antara sepatu yang KW ini dengan desain sepatu yang originalnya di layar video teman-teman bisa perhatikan dan dengarkan penjelasan dari saya Oke teman-teman, ini dia desain heel counter atau desain bagian belakang sepatu dari sepatu Nike Air Jordan 1 Low Panda di contoh foto sepatu yang KW sudah saya berikan tanda panah warna merah ada dua ini yang harus teman-teman perhatikan perbedaan di sepatu yang KW dengan sepatu yang originalnya dari segi desain heel counter atau bagian belakang sepatu teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu di contoh foto sepatu yang KW tanda panah di bagian atas yang saya arahkan pada list berwarna putih di sepatu yang KW ini list warna putihnya besarnya hampir sama dengan list warna hitam yang asli itu tidak demikian yang asli list warna putihnya sedikit lebih kecil lebarnya daripada list warna hitam teman-teman bisa perhatikan di contoh foto sepatu yang originalnya kemudian desain cuttingannya juga di sepatu yang KW ini sedikit kelihatan lebih panjang sedikit teman-teman ketimbang desain yang sama desain yang originalnya kembali lagi perhatikan di contoh foto sepatu yang KW tanda panah yang kedua yang saya arahkan teman-teman pada logo R Jordan yang dibordir teman-teman bisa perhatikan untuk desain logo R Jordan di sepatu yang KW ini sedikit lebih besar teman-teman bisa perhatikan desain yang sama atau logo R Jordan yang dibordir pada desain heel counter di desain yang original sesuai dengan contoh foto yang ori desain logo R Jordannya tidak terlalu besar atau lebar teman-teman bisa bandingkan antara contoh desain R Jordan di sepatu yang KW dan yang original yang KW terlihat lebih besar sementara yang original desain R Jordannya tidak begitu terlihat besar demikian oke teman-teman itu tadi desain di bagian heel counter atau desain di belakang sepatunya dari sepatu Nike Air Jordan 1 Low Panda saya tidak menampilkan desain dari panel samping dari contoh foto sepatu yang KW karena ini sepatu yang KWnya ini terlihat sama persis bagian desain panel samping kanan dan kiri jadi yang harus teman-teman perhatikan kalau dari desain panel samping ya di sepatu Nike Air Jordan 1 Low Panda apabila mirip teman-teman berahli atau alihkan penilaiannya pada desain yang lain seperti desain heel counternya itu yang pertama yang kedua teman-teman bisa juga perhatikan kalau mau melihat atau mengetahui sepatu Nike Air Jordan 1 Low itu yang asli atau tidak ada dari desain insole saya akan tampilkan contoh dari kedua desain sepatu tersebut khususnya desain bagian insole antara desain yang KW dan yang original di layar video teman-teman bisa perhatikan dan dengarkan penjelasan dari saya oke teman-teman ini dia desain yang terakhir ya untuk pembahasan di video video kali ini dari pembahasan sepatu Nike Air Jordan 1 Low Panda teman-teman bisa perhatikan di contoh foto sepatu yang KW saya sudah arahkan pada desain insole khususnya di bagian dinding insole sepatu teman-teman terutama kalau teman-teman beli sepatu yang bekas ya ini terlihat untuk desain dinding di sepatu Nike Air Jordan Low Air Jordan 1 Low Panda ya khususnya sesuai dengan pembahasan di video kali ini perhatikan desain dinding insole atau bahan busanya teman-teman ini penting apalagi kalau sepatu bekas kalau terlihat seperti kendur atau bekedut desainnya desain dinding atau busa bagian dinding insole sepatu Nike Air Jordan 1 Low Panda ini atau teman-teman lihat di toko offline ataupun online yang bekasnya sesuai dengan contoh foto yang KW maka sepatu tersebut fake jelas-jelas palsu teman-teman karena yang asli teman-teman bisa perhatikan di contoh foto sepatu yang original baik itu dia bekas apalagi baru ya untuk desain atau bahan busa di bagian dinding insole di sepatu yang aslinya dari sepatu Nike Air Jordan 1 Low Panda dia itu padat teman-teman padat tidak mudah kendor apabila yang bekas yang bekas itu kalau kendor itu pasti KW sudah dipastikan karena kebanyakan untuk sepatu Nike Air Jordan 1 Low Panda khususnya sesuai dengan pembahasan di video kali ini walaupun dia barang bekas walaupun dia ada kecacatan maka kecacatannya itu bukan dinding busa insole yang kendor teman-teman malah dia menipis atau sampai dengan dia bolong tapi tidak kendor yang asli ini yang harus teman-teman perhatikan demikian oke ya teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan dari keseluruhan cara mengetahui ciri-ciri dari sepatu Nike Air Jordan 1 Low Panda dengan nomor model sepatu DC0774-101 antara yang asli dan yang palsu jadi teman-teman mudah-mudahan tidak keliru lagi untuk memilih sepatu ini baik itu yang bekas apalagi yang baru oke ya teman-teman mohon maaf kalau ada kekiluruan dari saya support terus channel ini dengan cara di like di share dan tentunya jangan lupa di subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih